Dhamma Klas Hari ini saya akan membacakan cerita dari buku Jataka Mala yang diterjemahkan oleh Stanley Koo. Saya akan membacakan cerita mengenai kisah gajah putih. Sekali waktu, bodhisattva terlahir sebagai seekor gajah putih, besar yang tinggal di sebuah hutan besar. Ketiga sisi hutan ini berbatasan dengan gurun pasir. Sisi yang satu lagi dengan pumbung gunung. Sebuah danau besar yang tertutupi teratai, aneka macam, membuat hutan ini menjadi tempat tinggal yang layak dan nyaman. Hutan ini jarang diketahui oleh manusia dan suara manusia hampir tak pernah terdengar di dalamnya. Di sini, raja para gajah tinggal dalam penyunyian. Daun dan cabang pepohonan menjadi makanannya, air danau sebagai minumannya. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di pinggir hutan, ia mendengar di kejauhan suara orang-orang yang tampaknya sedang berada dalam masalah besar. Ia mendengarkan dengan saksama dan menyimpulkan bahwa mereka pasti lelah, tersesat di gurun pasir. Mungkin orang-orang ini tersesat di gurun pasir atau terusir oleh tita raja. Dan kini mereka menderita karena rasa lapar dan haus. Aku harus menghampiri mereka dan melihat apa yang bisa kulakukan, pikirnya. Dan segera raja dan segera saja ia berlari menuju sumber suara. Karena gurun pasir hampir tak memiliki pepohonan, ia bisa mengarahkan pandangnya sampai kejauhan dan pada satu titik. Terlihat olehnya sekelompok orang yang sedang menangis dan mengerang, yang pastinya tersiksa oleh rasa lapar, haus, dan letih. Orang-orang ini, yang jumlahnya sekitar 700 orang, pada awalnya terkejut ketika melihat seekor geja putih berlari ke arah mereka. Tapi, karena terlalu lemah untuk melarikan diri, mereka tak beranjak dari tempatnya dan pasrah saja bila akhirnya gajah ini melindas mereka. Ketika gajah putih melihat ketakutan dalam diri mereka, ia berseru dalam suara manusia yang menembut. Jangan takut, aku tak akan mencelakai kalian. Orang-orang ini melihat gajah putih dengan perasaan kaget dan takut. Namun, mereka melihat sorot kebaikan di matanya dan mendengar suara lembutnya, sehingga akhirnya ketakutan mereka pun redak. Mengangkat belah lainnya sebagai ungkapan menyapa, gajah putih berkata pada mereka, Bagaimana kalian bisa sampai berada di tempat seperti ini? Apa yang membawa kalian ke tempat ini yang terasing dari masyarakat manusia? Seorang di antara mereka menjawab, Kami telah terusir dari negeri kami oleh seorang raja yang lalim. Ada seribu orang yang dihukum dibuang di sini. Tiga ratus dari kami telah mati. Dan sisa tujuh ratus orang yang kini bertahan juga tinggal menunggu ajalnya. Kami terlalu lelah untuk pergi lebih jauh, Serta kekurangan makanan dan air. Bisakah engkau membantu kami? Bisakah engkau menunjukkan pada kami tempat berlindung dan mencari makanan? Gajah putih pun menjawab, Hatiku bersedih karena nasib kalian. Raja kalian pastinya tak pernah belajar tentang derita rasa lapar dan kematian. Karena jika tidak, Tak mungkin ia tegang mengirim kalian ke gurun pasien. Oh, Penderitaan kebodohan. Ia lalu berpikir, Bagaimana aku dapat menolong orang-orang malam yang kelaparan ini, Yang begitu berharap padaku? Bahkan jika bisa mencapai hutang, Bagaimana mereka bisa menemukan makanan yang cukup di sana? Jika aku memberikan tubuhku, Mereka mungkin dapat bertahan hidup sampai berhasil mencapai kegunungan. Menetap di sana dan memulai hidup baru. Aku akan menolong mereka dengan memberikan tubuhku. Setelah ia berpikir keras, Mereka mulai memohon-mohon dengan menyembah padanya Agar bersedia menunjukkan tempat berlindung dan mencari makanan. Ia melihat mereka dengan air mata belas kasihan yang berlinang deras. Mengangkat belalainya dan menunjuk ke punggung gunung dan berkata, Berjalanlah ke arah sana, Kalian akan menemukan hutan dan danau besar yang dipenuhi dengan teratai. Puaskan dahaga kalian di sana dan beristirahatlah. Ketika sudah cukup pulih, berjalanlah ke kaki gunung. Di sana, kalian akan menemukan bangkai seekor gajah yang terjatuh dari punggung gunung. Ambil dagingnya dan puaskan rasa lapar kalian. Simpan sisanya sebagai bekal di perjalanan. Pakai ususnya sebagai kantung air. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah mencapai lembah yang berada di balik gunung. Di sana, kalian dapat menetap dan memulai hidup baru. Ikuti nasihatku dan segera berangkat. Setelah mengucapkan kata-kata yang menenangkan ini, Ia pun berlari sekencang-kencangnya ke balik punggung gunung. Ia telah menetapkan bahwa danau teratai akan menjadi sumber minuman bagi rombongan yang kelaparan tersebut. Dan tubuhnya sebagai sumber makanan. Tiba di puncak gunung, dengan tebing curam di bawahnya, gajah putih berhenti sejenak dan berpikir. Meski tak mampu meraih nirwana saat ini melalui pengorbanan diriku. Namun, bila aku dapat menjadi makanan bagi mereka yang kelaparan, Aku setidaknya bisa menolong mereka terbebas dari penderitaan samsara yang saat ini mereka alami. Dengan hati gembira, ia terjun ke tebing. Dan diceritakan bahwa ketika terjatuh, Tubuhnya bersinar bakawan musim gugur atau rembulan yang terbenam di balik gunung. Gunung bergetar dan bumi berguncang. Marah si penggoda serta para dewan, para dewa hutan, Berdecak dalam kekabuman. Menunjuk ke atas dan pada saat bersamaan, Hujan bunga bertabur ke tubuhnya yang telah remuk. Himna-himna pujian memenuhi udara selagi para dewa hutan menyetari jahsatnya. Menundukan kepala mereka dengan penuh hormat dihadapan, Ia yang rela mengorbankan dirinya demi makhluk lain. Sementara itu, 700 orang yang kelaparan telah berjalan sesuai arah yang ditunjuk gajah putih Dan mereka akhirnya tiba juga di danau teratai. Di sana, mereka memuaskan dahaga dan menyegarkan tubuh dengan air dingin Serta memakan akar teratai dengan rakus. Setelah beristirahat sejenak, Mereka segera pergi mencari mayat gajah tersebut. Tak jauh dari danau, Mereka menemukan jasat seekor gajah Yang tampaknya mati beberapa saat yang lalu. Jasat ini diselinguti aneka macam bunga. Orang-orang yang melihatnya berdiri dengan keheranan Dan sebagian berseru. Tidakkah jasat ini terlihat seperti gajah yang datang ke kita Dan membantu kita keluar dari gurun pasir? Yang lain berteriak. Oh, pastinya kita tak boleh memakan tubuh dari ia yang telah menyelamatkan nyawa kita. Iya, iya. Ini gajah yang sama. Kata yang lain. Lihatlah, Sepasang gading luar biasa Seputi salju Yang kini telah tertutupi debu Dan belalai raksasa Yang dipakainya Untuk menunjukkan arah Pada kita. Jadi, ia telah mengorbankan dirinya demi kita Tersahabatan yang agung Belas kasihan tak terbatas Yang lain menyaut Ia pastinya sedang menuju penyempurnaan diri Siapakah kira-kira gurunya di hutan ini? Kita tak bisa memakan ia yang telah mengorbankan dirinya demi kita Kita harus melakukan kremasi terhadapnya Laksana proses kremasi seorang raja Namun, yang lain menimpali Ia telah menuntun kita ke tempat ini Dan menyuruh kita memakan dagingnya Untuk menyelamatkan nyawa kita Marilah kita ikuti semua perintahnya Kalau tidak, pengorbanannya yang dilakukan akan sia-sia Mari kita makan dagingnya Dan kemudian membakar sisanya Layaknya mengkremasi kerabat sendiri Demikianlah Mereka akhirnya memakan dagingnya Dan memakai ususnya sebagai kantung air Serta membakar sisanya Layaknya proses kremasi seorang raja Mereka tiba di lembah subur Di balik punggung gunung dengan selamat Sejak saat itu Mereka memuja patung gajah putih Sebagai penuntun dan pelindung mereka Di lembah gajah putih Kisah penyelamatan mereka dari burun pasir Terus diceritakan dari generasi ke generasi Ya, demikianlah kisah gajah putih Yang telah saya bacakan Yang berasal dari buku Jataka Malam Semoga adik-adik semua Dapat mengerti apa arti dari sebuah cerita Seekor gajah putih tersebut Semoga kita semua dapat mengambil Ajaran yang baik dari cerita ini Dan semoga juga Ajaran ini dapat bermanfaat baik Untuk kita semua Saya ingin meminta maaf Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Terima kasih Untuk Dama kelas minggu ini Namo Budaya Saya Eveline Pamit undur diri Dadah Dadah 我